nah ini guys pembersihan patalang itu ya ini juga latih ini pakai besi 8 jarak 25 jarak 25 nah ini yang keliling ini ya ini yang buat dudukannya kuda-kuda itu balok itu buang ke atas ini kalau yang atas bata dibikin nanti rata guys balok air rata coran talangnya yang ini dibikin nanti setelah ditor muncul 20 makanya ini balok yang dudukan gudang-gudang bikin 15 30 ini balok yang muncul muat ini kan keliling ini lah yang muncul lah ini belum di hari ini mengane cek dulu kalau yang gantung ini yang bawah pakai besi 12 guys yang atas besi 10 nah ini pendudukannya di sini yang rumah sebelah ini nah ini pendudukannya di sini karena ini rumahnya dua guys ini tengah-tengah jadi talangnya sendiri-sendiri kanan kiri kanan kiri nah kalau dibikin muncul kayak gini ini nanti habis ngecor nggak ngecor lagi nggak bikin babukan lagi tapi kalau ini dibuang ke bawah habis ngecor kan masih dikasih setekan nanti dicori lagi nah ini nah ini nah ini juga dari sampai sini semualah ini kan dudukane kuda-kuda makanya didikin tinggi muncul ke atas buang ke atas baloknya kalau yang ideal itu Isman utah singgisar lo yo karo singkir ini barangki keman utah kuip ya saya mau naik neng kena game bergesting jadi kalau yang badukan itu corcoran selain kuat nanti enggak takut airnya ngesip masuk ke dalam karena kalau badukan pakai batal kekuatannya juga kurang terus takut air itu masuk ke dalam makanya usahakan yang badukan itu corcoran semua cara ngerakitnya kayak gitu yang melintang sini ya dibikin kecil kayak gini baloknya jadi ini bisa rata nanti corcoran Oke makanya walaupun rumah kecil pembesian ini habis lumayan banyak karena talang kanan kiri kalau ini sudah kuat jangan lagi nanti tapi komen jarak 25 enggak kuat saya sudah terbiasa pakai jarak 25 tapi dibikin double itu sudah kuat sudah teruji karena bentangannya alang ini ya bersih rong itu 50 cm kalau lunas lunas samping sana lunas sampai sini 65 nanti oke oke buku oke 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 nah itu setelah selesai kayak gini baru dipasang plastik kalau plastik dipasang duluan itu ya orang kerjakan besi pasti robek semua guys makanya setelah selesai dulu baru dipasang plastik nanti baru dikasih beton teking kalau korset enggak masalah dipasang dulu korsetnya kalau korsetnya dipasang dulu nah ini yang kemarin tuh yang komen kurang panjang itu korsetnya betul memang yang bener kayak ini minimal ada 20 cm kayak gini modelnya gini itu yang bener kayak gini yang kemarin kok kurang itu karena besi sisa jadi dicukupkan enggak boleh dibuang jadi dimanfaatkan intinya bisa terus masang korset yang bener kayak gini caranya nah ini ditali ini tali jadi nggak bakalan lepas jadi ditali semua guys ditali lima tempat satu dua tiga empat lima lainnya nanti nggak geser ini caranya bikin korset yang begitu jadi sebelum pengecoran dijaki semua korset beton daging peting peting itu semua ke hai 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 taruh talon nana disini pinggir beli balok eh Kak Waidir Hai anak kayak gini cara yang benar pasang korset guys cara bikinnya ini juga kayak gini kalau ini eh nanti enggak bisa jadi ini agak miring 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 sana miring sini nah ini minimal 20 cm minimal 20 cm ini pinggirnya taruh nanosek di karoan karo tepokono pas belok-belok Ternyata eh q cara bikin korset ini modelnya jadi usahakan panjangnya panjangnya ini dari sini minimal itu 20 cm kalau nanti ketebalan core itu 12 ini sini sama sini itu jarak lunas atas ini jarak eh 5 cm kalau coranya 10 4 cm aja deh jangan sampai lebih 4 cm nanti ketinggiannya ok 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.